What's up internet, here we go again Setelah kemarin kita ngebahas Return to the Blue Legend tahun 1991 dan viewersnya sedep banget Nah, kalau kalian belum nonton, gue sertain linknya di kolom deskripsi ya Kali ini kita bakal ngebahas series dari film Blue Legend lagi yang ketiga yang dirilis tahun 2012 So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Film dimulai ketika Emeline sedang berada di ruangan kelas Seorang guru disana berencana untuk mengandalkan tur ke sebuah pulau dengan seluruh muridnya Lalu scene berpindah berada di kantin Diketahui Emeline atau Emma adalah cewek hits di sekolahnya dan dia pun memiliki geng yang isinya cewek-cewek hits semua Ketika sedang makan, Emma kepergok oleh temennya sedang memperhatikan seorang cowok introvert bernama Deanne McMullen Deanne adalah anak yang oke sih gayanya, tapi doi benar-benar penyendiri banget cuy Jadi gak heran semua temen-temennya Emma sering banget ngelindekin dia Nah, ketika di rumah, Deanne mengatakan kepada ayahnya bahwa dia benar-benar mager banget buat ikut perjalanan ini Tapi ayahnya bilang kalau ini adalah kesempatan buat dia agar bisa bersosialisasi dengan orang lain Esok harinya mereka pun berangkat menggunakan mobil, lalu menginap di sebuah penginapan Disana Emma dan temen-temennya berenang bersama, sedangkan Deanne menyendiri di balkon kamar hotelnya Singkat cerita, hari kedua pun tiba Hari ini kegiatan mereka adalah membantu membangun sekolahan yang sudah rusak Dan disini juga diketahui ada seorang siswa yang sepertinya menyukai Emma Dan dia bernama Stephen Sullivan Pada malam harinya, seorang temen Emma mengajaknya untuk pergi ke karnaval kapal Dan Stephen lah yang mengajak geng Emma untuk bergabung pada pesta ini Emma sempat menolak pada awalnya, namun setelah dipaksa, dia pun akhirnya lulu Mereka akhirnya pergi ke kapal itu Nah disini temen-temen Emma juga terlihat sangat ingin Emma memiliki hubungan dengan Stephen Lalu ketika sedang berjalan-jalan di kapal Emma melihat Stephen sedang bertukar luda atau cipokan dengan cewek lain Dia pun jadi sangat ilfil dengan Stephen Dan tak jauh dari sana ternyata juga terdapat Dan yang lagi santu nontonin Stephen yang lagi cipokan Dan tak lama kemudian polisi datang Mereka pun akhirnya tancap gas Lalu tiba-tiba Emma terjatuh dari kapal itu Dan yang melihatnya langsung menuju Emma dan menyelamatkannya Beruntungnya di belakang kapal terdapat perahu karet dan mereka pun naik diatasnya Lalu Deanne yang gak mau tertangkap polisi Akhirnya memutuskan untuk memotong tali yang mengikat di kapal dan di perahu karetnya Tapi tak lama kemudian hujan disertai petir dan ombak menghampiri mereka Lalu scene pun berpindah ke pagi hari Hasuk harinya semua geng Emma mencari keberadaan Emma dan tak seorang pun ada yang melihatnya Kini Emma dan Deanne berada di tengah laut Dan mereka gak tau lagi ada dimana Deanne masih nyantai-nyantai aja dan mengira pasti bakalan ada Seseorang yang nolong mereka dan ngeliat mereka Lalu Emma melihat sebuah pulau dan mereka pun menuju ke pulau itu Sementara di penginapan teman-teman dan gurunya terus mencarinya Dan meminta bantuan kepada polisi setempat Sebelum pergi melihat-lihat pulau Deanne terlebih dahulu menyempatkan diri untuk mengambil flare gun terlebih dahulu Setelah melihat seisi pulau mereka pun menemukan air terjun disana Dan air terjun itu sangat mengukau Deanne Lalu Emma meminta untuk kembali ke perahu Lalu kembali ke pantai disana perahu mereka ternyata hilang terbawa ombak Kini senja pun tiba dan mereka masih terjebak di pulau itu Lalu mereka pun berbincang sembari memakan biskut yang dibawa oleh Emma Malam harinya mereka pun terus mengobrol di depan api unggun yang dibuat oleh Deanne Dan lalu mereka pun beristirahat Kini pagi pun tiba dan Emma mencoba memberikan tanda SOS di pesisir pantai Berharap agar seorang mengetahuinya Lalu disisi lain orang tua Deanne dan Emma dan guru-gurunya terus berusaha mencari bantuan Kini Deanne dan Emma sudah semakin akrab Dan mereka pun berbagi makan satu sama lain Hari ini sudah 12 hari mereka terdampar di pulau itu Namun mereka belum juga menemukan bantuan Dan kabar kehilangan mereka pun juga masuk ke hot news di berita TV Dan hari ini petugas memutuskan untuk berhentikan pencarian Karena semua orang mengira mungkin mereka sudah mati Lalu orang tua Deanne dan Emma pun pergi menggunakan helikopter untuk mencari anak mereka Disisi lain ketika sedang mencari sesuatu Deanne tak sengaja menemukan sebuah tengkorak Emma pun kaget dan ketakutan Lalu Deanne memastikan kepada Emma yang ketakutan bahwa dia akan aman bersamanya Dan berjanji akan melindunginya Lalu mereka pun berciuman Entahlah apa rasanya karena belum sikat gigi sudah 12 hari ya Lalu ya lanjut mantap-mantap pastinya Dan setelah melakukan itu Emma pun berkata kepada Deanne Bahwa dia merasa seperti terlahir kembali dong Anjir anjir Terlahir kembali setelah diewe Apa rasanya Lanjut Suatu hari Emma terjatuh dan mengikabatkan luka di kaki dan tangannya Deanne pun dengan sigap mengobatinya Dan disaat itu Emma seperti merasa sangat dicintai Dan lalu mereka pun mandi bersama Emma juga udah gak canggung lagi cuy buat bugil Karena ya yaudahlah ya karena kejadian semalam Mungkin mereka udah Udah merasa Udah merasa Mereka Ah Udah lah Hari demi hari Minggu demi minggu pun berlalu Dan kini mereka menganggap bahwa mereka adalah pasangan pekasih Yang sedang berbulan madu Dan sangat bahagia disana Anjir ini mah Gua juga pengen cuy Terdampar rasa honeymoon Disisi lain orang tua mereka juga tak berhenti-henti mencari anaknya Dan juga mencoba berbagai cara Sedangkan anaknya Ya Mereka lagi happy-happy anjir Padahal Sambil ngewek tanpa mengenal jam Dan waktu Karena Bener-bener tiap hari loh mereka begituan Kalau kalian nonton filmnya secara full ya Suatu hari ketika sedang mencari bahan makanan Tiba-tiba Dan mendengar suara pesawat diatasnya Lalu berusaha untuk mengambil flare gun yang ada di gobook mereka Namun sayangnya Dan terlambat untuk memberikan sinyal itu kepada pesawat itu Ditambah mereka juga kehilangan flare gunnya Dan mereka pun akhirnya saling menyalahkan satu sama lain Terhitung hari ini mereka sudah hampir sebulan berada di pulau itu Dan Danan merasa ada sesuatu yang mengikutinya Dia pun terus mencarinya hingga akhirnya Ternyata yang selama ini dia cari adalah seekor macan dong anjir Namun akhirnya Dan berhasil membunuhnya dengan pisaunya Dan mereka pun membersihkan darah macan itu yang ada di tubuh Dan Kini teman-teman dan keluarga mereka seperti sudah move on Dan mulai menjalankan kehidupan seperti biasanya Begitupun dengan Dan dan Emma Bulan demi bulan pun berlalu Mereka semua mulai berdamai dengan keadaan Dan Emma kini mulai mual muntah seperti layaknya ibu hamil Dan lalu ketika sedang mencari ikan Mereka mendengar suara helikopter Dan yap Flare gun pun ditembakkan ke arah helikopter itu Dan lalu mereka pun diselamatkan Dan kedatangan mereka sangat amat dinanti oleh keluarga Teman serta wartawan Lalu pada malam harinya Dan mengunjungi Emma dan berkata Bahwa mereka seperti orang asing Dan merasa aneh ketika kembali ke kota Lalu saat Deanne akan mencium Emma Emma menolaknya karena katanya Orang tuanya akan memeriksanya setiap 10 menit Dan keluarga Emma akan melaksanakan hajatan Untuk menyambut ke pulangan mereka Emma pun tak lupa mengundang Deanne untuk datang Esok harinya pesta itu pun tiba Dan Deanne sepertinya merasakan kecemburuan kepada Emma Karena Emma seperti kembali dengan kehidupannya yang suka bergaul Sedangkan Deanne lebih suka menyendiri Kini mereka seperti dijauhkan dengan keadaan Hingga saat Emma menghubungi Deanne Deanne pun enggan untuk mengangkatnya Beberapa hari setelahnya sekolah mereka mengadakan prom naik Sebelum kelulusan itu tiba Dan Emma terlihat sangat anggun menggunakan gaun putihnya Pada awalnya teman-temannya menyarankan untuk dia datang bersama dengan Stephen Sullivan Namun pada akhirnya dia datang seorang diri Lalu saat dia melihat ke jendela Ternyata Deanne menunggunya di tengah hujan Dan menjauh dari keramaian Emma pun menghampiri Deanne Dan mereka pun lalu berciuman Dan film pun berakhir Oke inilah alur cerita dari film Blue Legend The Outkening Happy ending sih akhirnya Oke sekian dulu pertemuan kita pada kali ini Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya Oke see you Terima kasih Terima kasih.